Seorang pria warga desa sumberingin kidul kecamatan Ngunut Tulung Agung yakni Edianto tega menganiaya seorang pemandu lagu bernama Anik asal Kota Mojokerto. Akibatnya, Edianto kini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik unit reskrim Polsek Ngunut. Dikutip dari surya.co, penganiayaan itu terjadi karena Edianto kesal terhadap Anik yang terus menagi uang tip sebesar 50 ribu rupiah. Kapolres Tulung Agung AKBPE Faguna Pandia melalui pahur humas itu Nenisa Songko mengatakan kekerasan itu terjadi saat tersangka berkunjung ke Warkop Dewi Indah di bekas lokalisasi Kaliwungu pada Minggu 16 Agustus malam. Sementara Anik bekerja sebagai pemandu lagu di Warkop yang merangkap karaoke ini. Saat itu, tersangka datang sambil membawa minuman keras. Kemudian ia meminta korban untuk menamaninya bernyanyi dengan janji akan diberikan uang sebesar 50 ribu rupiah. Setelah puas bernyanyi dan menghabiskan minuman keras, Anik kemudian menagi janji Edianto. Namun Edianto malah pergi masuk ke kamar tidur Anik dan menumpang tidur. Karena sudah pukul 8 malam, Anik bermaksud pulang dan menyempatkan menagi tips yang dijanjikan Edianto tersebut. Namun tersangka malah marah hingga mendorong serta memukuli wajah korban. Anik lantas berteriak minta tolong karena tak kuasa melawan Edianto. Pemilik Warkop kemudian melerai keduanya. Namun Edianto malah pergi meninggalkan Anik begitu saja. Akibat pukulan itu, Anik mengalami memar pada pelipis sebelah kiri, bola mata memerah, memar di kepala belakang, memar di pergelangan tangan kiri, dan luka pada pipi kanan serta hidung. Polisi kemudian menangkap Edianto pada selasa 25 Agustus dan menahannya di Mapolsek, Munut. Edianto dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!